Hai saya Ayah Mela akan menjelaskan kepada anda tentang ciri-ciri morfologi bunga raya atau kembang sepatu Oke perlu diketahui bahwa bunga raya atau kembang sepatu adalah tanaman semak yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias daerah tropis dan subtropis Bunga besar berwarna merah dan tidak berbau Bunga dari berbagai kultifar dan hibrida bisa berupa bunga tunggal atau daun mahkota selapis atau bunga ganda atau daun mahkota berlapis yang berwarna putih hingga kuning orange hingga merah tua atau merah jambu Bunga sepatu terdiri dari lima helai dan kelopak yang dilindungi oleh kelopak tambahan sehingga terlihat seperti dua lapis kelopak bunga Mahkota bunga terdiri dari lima lembar atau lebih jika merupakan hibrida Tangke putih berbentuk silinder panjang dikelilingi tangke sari berbentuk oval yang bertaburan serbuk sari dan biji terdapat di dalam buah berbentuk kapsul berbilik lima Pada umumnya tinggi tanaman sekitar 2 sampai 5 meter Daun berbentuk bulat telur dengan ujung daun yang meruncing Di daerah tropis atau di rumah kaca tanaman berbunga sepanjang tahun sedangkan di daerah subtropis berbunga mulai dari musim panas hingga musim gugur Bunga berbentuk trompet dengan diameter sekitar 6 cm hingga 20 cm Putih menjulur keluar dari dasar bunga dan bunga bisa mekar menghadap ke atas ke bawah atau menghadap ke samping Pada umumnya jenis tanaman ini bersifat steril dan tidak menghasilkan buah Sehingga untuk melakukan perkembang biakan dapat dilakukan dengan cara stek, pencangkokan, atau penempelan Oke demikian yang dapat saya sampaikan tentang ciri-ciri morfologi bunga raya atau kembang sepatu Semoga berguna dan bermanfaat bagi Anda Saya Ayah Mela Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!